Deni Ramdhani Kasitran Tibun Kecamatan Tenjolaya melaksanakan apel gabungan untuk pengamanan malam takbiran 1444 Hijriah, Jumat malam tanggal 21 April tahun 2023. Kegiatan ini dalam rangka untuk menciptakan situasi kamtip mas tetap kondusif. Hadir dalam apel gabungan tersebut Deni Ramdhani berikut jajaran Satpol PP Kecamatan Tenjolaya, Peltu EKR Silado Mewkili dan Ramil Ciampea, serta seluruh danton limas tujuh desa sekecamatan Tenjolaya. Berikut laporan Kasdi Weno Reporter, berita objektif terukur dan akurat botak news dari Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masih diberikan kesehatan dalam waksudan kebiasitas kita. Dan saya ucapkan terima kasih kepada wabah sekalian yang sudah disana hadir pada malam hari ini dalam rangka biat pengamanan PAM hari raya Idul Fitri atau malam takbiran pada malam hari ini. Sebetulnya situasi kesempatan PENJOL LAYA sepertinya kita tahu memang tidak ada POS PAM tapi namun kemudian kita tetap melaksanakan tugas untuk perlamanan di wilayah masing-masing. Agenda kita biasanya evaluasi kita di tahun tahun yang lalu kalau cukup suatu yang bagus biasanya masyarakat melaksanakan perayaan malam takbiran ini di beberapa titik yang biasanya di wilayah masing-masing. Biasanya paling ramai memang di wilayah masing-masing di wilayah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 kita semua ya selama menyiapkan alam ini takdir kemudian besok dan di bulan harapan kita semua semoga amat tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan karena kalau terjadi ya kita juga yang repot bahwa saya mencapai berarti selama ini kita inginkan ada salah kepada manusia itulah manusia bukan salah ini saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf beri makasih atas perhatiannya wajiblah itu kita wilayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih